Pemirsa para penjual pupuk pertanian keluhkan sepi pembeli. Bagaimana tidak harga pupuk saat ini kian melejit ditambah dengan kenaikan PPN. Bahkan kenaikan sejumlah jenis pupuk mencapai 100 persen, kondisi tersebut menyebabkan daya beli petani semakin menurun dan para pedagang pupuk mengeluhkan pendapatan kian tak menentu. Sejak harga pupuk melejit naik, sejak itu pula penjualan pupuk pertanian di kota Kuala Tungkalkian tak menentu. Kondisi ini juga diperparah dengan kenaikan harga BBM sehingga daya beli petani untuk pupuk semakin menurun. Seperti yang diunggapkan Lamsur, salah seorang pengusaha pupuk, menurutnya kenaikan harga ini telah terjadi hampir sembilan bulan terakhir. Bahkan akibat harga pupuk pertanian naik, maka ia terpaksa tidak berani untuk menstok pupuk sebab kenaikan harga mencapai 100 persen. Dijelaskan Lamsur, biasanya harga pupuk jenis NPK Mutiara yang sebelumnya diharga Rp350.000, saat ini naik mencapai Rp800.000 per karung. Dan pupuk urea non-subsidi, sebelumnya Rp250.000, saat ini mencapai Rp670.000. Kenaikan pupuk tersebut cukup fantastis, sehingga tak hayal membuat penjual pupuk merugi sebab sepi pembeli pupuk. Ini dikarenakan antara biaya produksi dan hasil produksi tidak sesuai, sehingga membuat para petani enggan bercocok tanam, terutama bagi petani sayuran, sedangkan petani lainnya seperti pinang, kelapa dalam, maupun sawit, mereka terpaksa sementara mengurangi pupuk mereka, ataupun menggunakan pupuk alami, pupuk jenis biasa. Sepertinya harga komoditi pertanian, khususnya untuk sarana produksi pertanian, belum ada penurunan harga, baik dari pupuknya, herbinya, inseknya, sampai saat ini belum ada penurunan harga. Malah ada kenaikan sebahagian. Untuk sekarang berapa pupuknya, Pak? Dari harga berapa? Pupuk Polria, contohnya, mulai terakhir waktu itu kan masih harga non-subsidi, itu harganya masih Rp670.000 per karung. Sampai saat ini masih harganya seperti itu. Sebelumnya itu kan masih Rp240.000 sebelum kenaikan. Sekarang sudah Rp670.000. Meski demikian, para penjual pupuk pertanian di kota Kuala Tunggal tak mampu berbuat banyak. Sebab ini terjadi di seluruh Indonesia, sehingga para penjual pupuk hanya bisa berharap pupuk selalu tersedia meski harga mahal. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.